Intro Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku semuanya selamat pagi Salam sehat selalu Jumpa kembali kita pada pagi hari ini Semoga anak-anakku pada pagi hari ini Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring kita lewat online Dan anak-anak sambil mempersiapkan buku tulis dan pekerjaan lainnya Marilah anak-anakku kita semuanya berdoa sebelum kita belajar Halo, good morning, tetap sehat, tetap semangat Anak-anakku, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumidin Iyakana'budu wa'iyakana'した'in Idhina shirotul musta'in Shirotul ladhina an'amta'alahim Ghoyril ma'lubi ala'him Wallafdolin amin Anak-anakku yang saya sayangi Selamat pagi semuanya Jangan lupa pada pagi hari ini kita tetap mengikuti pembelajaran daring online Anak-anakku tetap semangat Kita dalam situasi yang seperti ini Bunda mohon anak-anakku semuanya mengondisikan diri di rumah masing-masing Anak-anakku yang saya sayangi Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bunda masih tetap dalam menggunakan bentuk re-konteks Terima kasih untuk anak-anakku semua Kemarin yang sudah memberikan atau mengirimkan tugasnya lewat WA Juga mengerjakannya menggunakan form yang sudah bunda kirimkan Bunda sudah memberikan tiga tugas di situ Ada beberapa seswa atau anak-anakku yang memang belum mengerjakan sama sekali Nanti akan bunda remedi untuk anak-anak yang belum mengikuti Tapi menunggu waktunya jika setelah selesai untuk re-konteks yang hari ini Atau untuk bulan ini bunda akhiri untuk re-konteksnya Anak-anakku semuanya Saya yakin anak-anak sudah mempersiapkan buku-buku yang disiapkan untuk penulisan pada pagi hari ini Jangan lupa tetap mengondisikan Oh iya jangan lupa you have a breakfast ya Untuk sarapan pagi Anak-anakku semuanya masih ingat Bunda menyampaikan untuk minggu lalu Atau beberapa bulan yang lalu Itu bunda sampaikan tentang re-konteks We review again Kita mengulang kembali What is the re-konteks Masih ingat anak-anakku? Saya yakin anak-anak tetap semangat Anak-anakku juga pasti ingat semuanya What is the re-konteks? Apakah yang disebut dengan re-konteks? Re-konteks yaitu merupakan salah satu jenis teks dalam belajar bahasa Inggris Yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu In the true situation Dalam situasi yang sebenarnya Karena itu memang benar-benar terjadi Masih ingat ya anak-anakku? Terima kasih Selanjutnya What is the aim of the goal? Apakah tujuannya? The aim, tujuannya atau the goal What is the aim of the re-konteks? Apakah tujuan dari re-konteks? Tujuannya? Anak-anak masih ingat? Oke Open your books Buka kembali bukunya Tujuan dari re-konteks itu adalah untuk menghibur pembaca Sehingga tidak ada konflik dalam teks ini Selain itu Teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca Masih ingat ya? Oke Itu untuk tujuannya Kemudian sebelumnya Bunda sampaikan juga Untuk ciri-ciri re-konteksnya Sebelum mengikuti Atau melanjutkan untuk contoh re-konteks Dibuka kembali bukunya Ciri-ciri untuk re-konteks Masih ingat ya Yaitu menggunakan bentuk Pasten Atau kalimat pasten Lampau Perubahan itu Re-jule dan i-re-jule verb Nah masih ingat Ada beberapa siswa yang masih belum mengumpulkan Masih bunda tuku untuk remedinya Jadi bunda ada catatannya nantinya Kemudian Ciri-ciri yang kedua yaitu Menggunakan bentuk adverb Atau alphabet Praised Untuk mengungkapkan waktunya Tempat atau cara Misalnya seperti Last Kemudian tempatnya The second Untuk harinya Dan lain-lain Kemudian Yang ketiga yaitu Jangan lupa Ada conjugationnya Conjugation of time Misalnya seperti apa Masih ingat? Oke Good And Before Then After Dan sebagainya Disini bunda memberikan contoh Bentuk re-konteks Ada tiga susunan untuk bentuk re-konteks Yaitu satu Orientasi Masih ingat orientasi? Apakah yang disebut dengan re-orientasi? Atau orientasi? Orientasi Disitu bunda berikan Warnanya merah Untuk orientasi Yaitu menceritakan Latar belakang Entau informasi Tentang siapa Dimana Kapan Kejadian Atau peristiwa Itu terjadi Disini Bunda memberikan contoh Re-konteks Dengan Judulnya Atau titlenya Yaitu Diving in the Punagan Island Itu untuk titlenya Nah Sekarang bunda berikan Strukturnya disitu Yaitu satu Untuk orientasi Apakah yang disebut Orientasi tadi? Anak-anakku sudah Ingat lagi ya Sudah bunda jelaskan Barusan tadi Yaitu Menceritakan Kejadian Atau latar belakang Informasi Dimana Tempat itu Terjadi Nah disini Bunda berikan Orientasinya Warnanya adalah The red Warna merah Disitu Bunda memberikan Ada Contohnya Disitu Disitu Untuk orientasinya Adalah Last year I left New Zealand For Punagan Island I went There was A group Of the New Zealand Diverse Getting there Was not Quiet Easy Disitu Menjelaskan Reorientasinya Sorry Orientasinya Adalah Dimana Di New Zealand Di New Zealand Di New Zealand Punagan Island Nah disitu Kemudian yang kedua Untuk event Event itu bisa satu Bisa dua Disini bunda berikan contoh Ada dua event Sebelum Sebelum bunda menjelaskan Apakah yang disebut Dengan event Event itu Disini bunda jelaskan dulu What is the event Apakah yang disebut Dengan event Event adalah Menceritakan Serangkaian Peristiwa Yang terjadi Sesuai Dengan Urutan Kronologinya Makanya Kenapa disitu Ada event satu Dan event Dua Ataupun Event tiga Karena susunannya Atau Peristiwa itu Terjadi Pasti Berurutan Disini Bunda sampaikan Atau Benikan contohnya Ada dua event Ini contoh saja Yaitu Event satu Event satu Bunda blok Disitu Warnanya mungkin Warnanya hijau Kalau tidak salah Disitu Mungkin Kalau disini bunda Di hijau Event satunya Kejadian yang pertama Soon after Our arrival at Bunaken We got A general Briefing It included A description About how To take picture Under water Kalau orientasi Tadi itu Pertama Menjelaskan Tempatnya Event satu Disini Bunda Menjampaikan Peristiwa Atau Event satu Kejadian yang pertama Itu apa Tiba dulu Dibunaken Setelah itu Kemudian Kita ada Briefing Dan Mendeskripsikan Tentang Under water Itu Event satu Event Duanya Selanjutnya Then Nah disitu Ada Then We begin Our diving In our diving We show Group Of The In order To Identify Them We needed A good Guide Without Some Knowledge Of Their Habit And Behavior It Was Difficult To Identify Event Dua Itu Menerangkan Kejadian Selanjutnya Dari Event Satu Kalau Event Satu Tadi Itu Menerangkan Setelah Tiba Dari Bunaken Itu Kita Debriefing Mau Akan Jadi Belum Mau Akan Untuk Diving Untuk Menyelam Tetapi Yang Event Dua Selanjutnya Itu Sudah Ke Diving Dan Dipandu Oleh Guide Yang Sangat Cakep Atau Sangat Baik Selanjutnya Itu Yang Ketiga Adalah Reorientasi Apakah Yang disebut Dengan Reorientasi Reorientasi Adalah Penutup Atau Kesimpulan Dari Cerita Tersebut Biasanya Diikuti Dengan Finally Akhirnya Tetapi Disini Bunda Ganti In Summary Kesimpulannya The trip Was Mostly Enjoyable Terakhir Dari Kejadian Tersebut Mereka Itu Sangat Suka Dengan Tempat Tersebut Ini Adalah Beberapa Contoh Strakja Yang Bunda Jabarkan Nah Anak-anak Mungkin Anak-anak Juga Masih Bingung Karena Kita Tidak Bertemu Muka Tetapi Bunda Yakin Karena Ini Bunda Sudah Sampaikan Yang Ketiga Kalinya Anak-anak Membaca Dan Mempelajarinya Bunda Yakin Itu Pasti Anak-anak Bisa We can Found it Kita Pasti Bisa Nah Anak-anak Selanjutnya Bunda Sampaikan Disini Untuk Text Recount Itu Bunda Garisbawai Yang ada Disitu Adalah Last year Ada Soon After Ada Then Ada In Summary Disitu Adalah Advervialnya Timenya Anak-anak Sudah Ingat Lagi Nah We review Again Itu Untuk Time Timenya Kemudian Bunda Garisbawai Lagi Yang Underline Yang Warnanya Adalah Hijau Ada Left Ada When Disitu Ada Wess Ada Got Ada Begun Ada Shaw Ada Needed Ada Wess Kemudian Ada Wess Itu Adalah Contoh Beberapa Kata Kerja Yang Merupakan Peralian Ada Yang Rejule Yang Bentuk Secara Berurutan Ada Yang Irejule Verb Anak-anak Pasti Ingat Karena Yang Kemarin Itu Bunda Memberikan Contoh V1 Dan V2 Kata Kerja Bentuk Satu Dan Kata Kerja Bentuk Dua Ada Yang Perubahan Yang Rejule Itu Kita Menambah Kata Kerjanya Ditambah E D Atau D Kalau Yang Irejule Verb Perubahan Baca Dan Tulisannya Contoh Disitu Ada Left Dari Live Kita Berubah Menjadi Left Ada When Dari Go Menjadi When Kemudian Ada Got Dari Get Menjadi Got Begun Dari Begin Menjadi Begun Ada Show Dari See Menjadi Show Ada Needed Dari Need Menjadi Needed Disitu Ada Was Was dari Apa Good Is Menjadi Was Saya yakin Anak-anakku Jika Anak-anak Mempelajarinya Dengan Rutin Kemudian Anak-anak Sering Membaca Atau Literasi Anak-anak Pasti Ingat You See In The First Time And You See In Memorize Apa Yang Anda Lihat Di Pertama Kali Itulah Yang Nanti Pasti Anda Ingat Jangan Lupa Itu Nah Anak-anakku Sekalian Itu Tadi Adalah Beberapa Contoh Yang Bunda Sampaikan Reorientasi Event Event Kemudian Reorientasi Anak-anakku Semuanya Kemudian Tugas dari Anak-anak Pada pagi hari ini Apa Tolonglah Anak-anak Jika bunda Memberikan tugas Anak-anak Mengerjakan Pada Tepat Waktu Jangan Sekali-sekali Melenakan Tugas Tersebut Nanti Anak-anak Akan Lupa Apa Yang Dilihat Sekarang Dikerjakan Pasti Kemudian Onten Tepat Waktu Bisa Mengumpulkan Tugas Pada Pagi hari ini Adalah Anak-anak Hanya Mencari Atau Cobalah Mencari Contoh-contoh Teks Bentuk Rikon Kemudian Tulis Di Bukumu Di catatan Kamu Bukan Di Folio Insya Allah Mungkin Kita Akan Jumpa Nah Kalau Kita Jumpa Bunda Akan Apa Melihat Catatan Anak-anakku Semuanya Karena Memang Kita Pembelajaran Secara Daring Bunda Tidak Selalu Memperhatikan Anak-anak Satu Persatu Tapi Insya Allah Setelah Ini Kita Akan Tatap Muka Jadi Bunda Akan Bertemu Kalian Semuanya Selanjutnya Setelah Ditulis Di Bukumu Paling Tidak Anak-anak Mencari Dua Atau Tiga Anak-anak Hanya Mencari Saja Kemudian Ditulis Yang Rapi Jangan Sampai Ada Coret-coret Tanya Kemudian Setelah Itu Anak-anak Menerjemahkan Caranya Bagaimana Ditulis Dulu Di Buku Yang Paling Awal Baca Nya Translate Ada Di Bawahnya Tolonglah Diikuti Aturannya Seperti Bentuk Teks Itu Ada Paragrafnya Ada Orientasi Ada Eventnya Kemudian Ada Reorientasi Sama Juga Caranya Untuk Menulis Nanti Terjemahannya Jangan Digabung Jadi Satu Jadi Ada Spasinya Di Situ Ya Anak-anak Sudah Mengerti Yang Terakhir Anak-anak Mencari Contohnya Itu Tidak Boleh Sama Seperti Yang Sudah Bunda Berikan Contoh Anak-anak Boleh Mencari Di Google Anak-anak Boleh Mencari Di Buku Anak-anak Boleh Mencari Di Majalah Anak-anak Boleh Mencari Di Buku Bacaan Terserah Anak-anak Semuanya Yang Penting Di Sini Bunda Tandaskan Anak-anak Adalah Literasi Setelah Itu Anak-anak Mohon Mengisi Buku Literasinya Menggunakan Bahasa Inggris Untuk Teks Bentuk Rikon Nanti Akan Bunda Sampaikan Ke Setiap Grup Kelasnya Untuk Mengisi Di Literasi Itu Anak-anak Sekian Dulu Untuk Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Walaupun Kita Tidak Bertemu Secara Langsung Saya Yakin Anak-anakku Tetap Semangat Pembelajaran Dari Rumah Salam Sehat Kita Semua Jaga Kesehatan Patuhi Protokol Kesehatan Jaga Kondisi Anak-anak Semuanya Marilah Kita Tutup Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Dengan Doa Semoga Pembelajaran Pagi Hari Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Pembelajaran Sampai Sehat 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 Sampai Sehat